Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group, Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini kita akan membahas trailer Sin Mioh Season 5 Part 2 Episode keempat. Langsung saja yuk, cekiro! Kemarin kita sudah membahas Sin Mioh Season 5 Part 2 Episode ke-3, yaitu makhluk semeli dan kemunculan Rion untuk pertama kalinya. Seperti biasa, Rion selalu datang di saat yang tepat. Ketika Hari benar-benar membutuhkan bantuan, Rion selalu ada ketimbang Kang Lim. Siapa nih yang setuju jika Hari lebih baik bersama Rion daripada bersama Kang Lim? Komen-komen ya! Selanjutnya, kita akan membahas trailer Sin Mioh Season 5 Part 2 Episode ke-4. Dimana Yun Bu menceritakan jika di dalam perpustakaan ada seorang anak perempuan yang selalu berada di sana. Namun orang lain tidak dapat melihat anak perempuan tersebut. Hari kemudian memeriksa perpustakaan tersebut karena ada sesuatu yang menceritakan. Saat Hari mendatangi perpustakaan itu, Hari diawasi oleh sesosok makhluk dari bantuan pohon. Namun Hari justru ditangkap oleh makhluk tersebut. Kemudian yang juga menjadi sorotan adalah Rion yang berubah menjadi Kane. Dapatkah Hari menyelamatkan diri dari makhluk itu? Apakah Kane akan membantu Hari? Penasaran? Nantikan terus keseruannya hanya di channel kesayangan kita, Nipahos. Oke guys, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton!